Intro Saya tetap berpendapat bahwa cerita mempunyai dunianya sendiri dengan hukum-hukumnya sendiri seperti juga mimpi mempunyai dunia yang lain mempunyai logika yang lain, moral yang lain maka apabila saudara jaksa dengan memakaikan hukum-hukum yang tidak berlaku bagi dunia imajinasi menuduh saya atau pengarang telah melakukan penodaan terhadap kaidah agama maka hal itu jelas tidak benar harap tenang teruskan Bagi saya sendiri jelas ada perbedaan hakiki antara dunia imajinasi dan dunia historis objektif dua dunia yang tidak bisa diukur dengan ukuran yang sama tanpa menimbulkan salah paham yang membawa bencana membenarkan tuntutan jaksa adalah membenarkan orang yang belum sampai kepada pengertian bahwa bayangan bukanlah benda dan ini suatu penghinaan terhadap intelek Indonesia Apakah kita masih setingkat dengan hewan kalau monyet yang tidak berakal berkelahi dengan bayangannya sendiri di dalam kaca siapakah yang mengganggu ketertiban selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hans Bagwe Yasir yang dikenal sebagai pausastra Indonesia mengawali karirnya sebagai penyair dalam usia 12 tahun saat itu si kecil Hans jatuh cinta pada Mas Tina gadis cilik tetangganya tetapi kumpulan puisinya tak pernah sampai ke alamatnya sebab ayahnya Bagwe membuangnya ke sungai Hans Bagwe Yasir atau yang kita kenal dengan nama H.B. Yasir adalah putra Bagwe Yasir dan cucu Mantu Yasir sebuah keluarga terpelajar di Korontalo Sulawesi Utara Hans lahir pada tanggal 31 Juli 1917 ayahnya dikatakan sangat keras mendidik anak sedangkan ibunya Habibah adalah wanita yang hangat dan penuh kasih sayang Paling benci semeah saya tapi sekarang dia benar dia maunya supaya saya itu sekolah dokter saya tidak punya bakat untuk ilmu kimia saya dapat tiga ilmu kimia pada ujian akhir itu saya kesasar bukan kesasar benar ada benar sudah begitu jalan-jalan hidup saya saya sampai kembali pusaka yang banyak bacaan dan pada waktu itu saya lupa juga ya lupanya besar pengaruhnya pendidikan ayah itu dan saya terima kasih sekali atas pendidikannya itu kalau dengan ibu bagaimana Pak? hubungan bapak dengan ibu bagaimana? saya dengan ibu baik sekali ya dengan ayah saya takut dibentas saja sedikit saya sudah lari ke belakang tapi kalau ibu enggak ibu sangat lembut sangat sayang kepada anaknya jadi kalau ayah pulang itu marah-marah saya melihat sayang ibu saya mengatakan kamu boleh pergi main-main sama kawan-kawan tapi awas kamu harus kembali sebelumnya ayah kamu pulang ya ini saya kasih waktu meludah di atas apa? tanah? sebelum kering ludah itu kamu sudah kembali iya ibu Hans menyelesaikan sekolah Belanda untuk beribumi HIS di Gorontalo dan mulai berkenalan dengan sastra gurunya Menir Dusterhoff gemar membacakan kisah Sayjah dan Adinda dari buku Max Haflar Karangan Multatuli kisah inilah yang gelap menanamkan kecintaan terhadap rakyat celata di dalam hati Habe Yassin saya mendapat seorang guru kepala seorang Belanda Dusterhoff namanya dia itu suka membacakan dari buku-buku yang tebal-tebalnya antara lain yang menerjemahkan dia membacakan Sayjah dan Adinda Magus caranya membacakan penuh dengan ekspresi gerak-geri hidup sehingga kami meskipun tidak mengerti betul bahasa Belanda secara keseluruhan tetapi secara garis beransar kami mengertilah apa bagaimana jalan cerita itu setelah lulus sekolah dasar Yassin melanjutkan sekolah menengah Mulo dan HBS di Medan di sana ia bertemu wartawan terkenal Adina Gorong dan Mokhtar Nasution yang memperkenalkannya dengan dunia jurnalistik juga dengan sastrawan mahrum rangkuti yang gelap menjadi sahabatnya yang terpenting di Medan pula Yassin berkenalan dengan Hairil Anwar penyair binatang jalan yang gelap di belanya HB Yassin lah yang memasang tulisan pelopor angkatan 45 pada makam Hairil Anwar HB Yassin pula yang menopatkan Amir Hamzah sebagai Raja Pujanggambar yang menopatkan yang menopatkan Dengan bekal pengalaman menulis di Medan, Yasin pindah ke Jakarta dan mulai bekerja pada Balai Pustaka dengan Sultan Takdir Alishah Bana sebagai Kepala Redakturnya. Mulai bulan Februari 1940 itulah berkembang karir Yasin sebagai kritikus dan dokumentator sastra Indonesia. Kami membaca di beberapa literatur pernah terjadi percekcokan antara Pak Yasin dengan binatang jalan itu, sang penyair binatang jalan. Bisa ceritakan sedikit tentang percekcokan? Itu mengenai soal pelahiyat ya. Nah, pada suatu hari, suatu malam, saya akan main saliwara dengan Maya ya, dengan Ruzi Anwar, dengan Puswari Jumail. saya akan memainkan seorang mantri laborannya. Mantri laborannya. Layar belum buka, saya masih di belakang, masih memikirkan bagaimana saya harus tampil dan bagaimana saya mustinya bagaimana saya menghayati role saya yang akan saya bawakan itu. Haril undar-undar di belakang itu. Katanya, kamu bisanya cuma itu saja ya. Saya terus ingat kepada tulisan saya tentang saja-saja perbedaan antara terjemahan dan saduran dengan yang asli. Antara berangkali karena sedang sepaniknya, sedang tegang memikirkan bagaimana penampilan itu, saya terus marah. Lantas kamu mau apa? Saya tumbuk mukanya. Sampai dia jatuh, datang kawan-kawan. Ada apa, ada apa. Lantas dia diserat keluar. Kita bisa mengukur sampai di mana kemampuan Khairul Anwar sebagai penyair asli, sebagai penerjemah, dan sebagai penyadur. Dalam hal kematangan, kemesraan, kepenyairan. Pada hemat saya, sekalipun semua sajak Khairul Anwar ditemukan sebagai sajak terjemahan, tak dapat disangkal bahwa ia sebagai penerjemah telah berjasa membarui persajakan Indonesia. Apakah oleh karena beberapa sajak terjemahannya dianggap pelahiyat, lalu semua sajaknya yang asli menjadi tidak lagi bernilai, dan apakah oleh karena itu predikatnya harus dicopot sebagai pelopor angkatan meskipun lebih dikenal sebagai dokumentator dan kritikus, Yassin juga menulis cerpen dan puisi. Karya fiksinya pertama berjudul Nasib Volontaire dimuat dalam Pujangga Baru tahun 1941. Dalam cerita itu, Yassin bercerita tentang kebosanannya sebagai Clark tatkala magang di kantor residen Gorontalo. Tetapi, karirnya sebagai penulis cerpen dan puisi asli, dikalahkan oleh keunggulannya sebagai penerjemah dan redaktor. HB Yassin adalah tonggak penting dalam keredaksian media sastra Indonesia. Hampir semua media sastra terkemuka sejak kemerdekaan hingga 1990-an terbit dengan dukungan Yassin sebagai editornya. dari keterampilan Yassin sebagai redaktor, masyarakat diperkaya dengan bacaan-bacaan bagus seperti majalah kisah, cerita pendek, lembar kebudayaan siasat, dan majalah sastra Horizon. Sebagai pemimpin redaksi dan kritikus, Yassin memperlihatkan tanggung jawab yang besar. Ia bukan saja membela sastra Indonesia, seperti tak kala dituduh menderita krisis pada tahun 1951 oleh Alishah Bana, tapi juga membela sejumlah besar sastrawan. Yassin membela pula humanisme universal, sastrawan Hamka yang dituduh plagiat, dan Kipanjik Gusmin yang didakwa menghina Tuhan. Khairul Anwar menyebut puisi Amir Hamzah daustra puisi, puisi gelap karena sukar dimengerti. Maksudnya kita tidak bisa mengerti Amir Hamzah jika kita membaca nyanyi sunyi tanpa pengetahuan sejarah dan agama. Bagaimanapun juga puisi Amir Hamzah adalah contoh gaya baru bahasa Indonesia. Kalimatnya padat, tajam dalam kependekannya. melakukan destruksi dalam bahasa lama menjadi sinar cemerlang untuk gaya puisi baru Indonesia. Itulah Amir Hamzah Raja Penyair Pujangga Bahru. Adalah terlalu gagabah menuduh Hamka pelakiat seperti meneriaki tukang copet di Senen. Saya yakin tenggelamnya Kepal Fenderweig akan mengalami ulang cetak dalam sejarah sastra Indonesia sebagai karya sastra yang mempunyai kepribadiannya sendiri. Seperti telah menjadi nasibnya hampir seluruh hidup Yassin berada dalam pengadilan imajinasi dengan peran berganti pembela saksi hakim terdakwa maupun jadi penonton. Mengapa bukan sang pengarang sendiri yang harus maju kena Bapak Yassin? Sang pengarang ini Ki Panjekusmin adalah memakai nama samaran dan saya tidak ingin membukakan namanya itu berkali-kali itu ditanya diminta oleh kejaksaan dan ada pada waktu itu baru selesai undang-undang pers dimana dikatakan bahwa redaksi pemimpin redaksi bisa merahasiakan sumber berita dan lagi kalau saya katakan namanya pada waktu itu orang emosi bisa mati dia dibunuh jadi daripada dia maju ke depan biar saya saja yang mempertahankan yang menjawab saya sampai kepada apa konsep saya itu yang tidak bisa dibantah juga bahwa kenyataan objektif tidak sama dengan kenyataan mimpi namun dibaliknya di keseharian Yasin tak berbeda dengan seniman lainnya menyusuri jarak rumah ke tempat kerja selamat selamat Terima kasih telah menonton Mencari hiburan dan pengalaman di daerah kota Dicintai dan ditipu wanita Seperti janatina de Bruen Yang menyebabnya kawin paksa Saya jadi binatang jalan Sampai di Jakarta ini Di Batavia itu Ada gaji Lebih dari cukup Jadi saya Tadinya sembahyang Tidak sembahyang lagi Apalah Suka berfoyak-foyak Mungkin itu juga yang Membuat saya Terhibur sedikit Dengan kepergian Kadesian dari Solok itu Tapi Kalau saya pikir Memang sungguh-sungguh Saya apalah saya Binatang jalannya Seperti Binatang jalan dari kumpulannya terbuang Maka itu saya bisa mengerti Khair Le'anwar juga Dan saya bisa menghargai Sikapnya itu Nitsa juga besar pengaruhnya kepada saya Terutama pada waktu saya Datang dari Gorong Talu Mengalami Kebebasan hidup Bebas-kebebas-kebebasnya Tapi ini apa Saya sadar Saya sadar tetap sadar Kalau saya melakukan sesuatu dosa Saya minta ampun kepada Tuhan Ya Tuhan ampuni saya Tapi saya harus Menyelami hidup ini Sampai Sedalam-dalamnya Dan dengan sadar Saya tahu gak baik Saya tahu Berbahaya Tapi saya Ingin merasakan Itulah pencari Si pencari Hingga pergaulannya pun Akrab dengan agama Setelah pukulan kematian Arsiti Istrinya Tahun 1962 Yasin Tekun membaca Quran Dan berniat membuat Terjemahannya Dalam puisi Niat yang kembali mengundang Heboh besar Rasanya bagaimana Pak Ketika ditinggalkan istri Oh yang sangat terpukul Yaitu waktu Meninggalnya Istri saya yang pertama itu Meninggal Dan saya Kesepian Tiap malam Maksudnya meninggal itu Sejak malam pertama Sampai malam ketujuh Jadakah pengajian Di rumah Tujuh hari pengajian Selesai Tiga pujus Pada malam kebelap Kedelapan Saya berpikir Kenapa tidak saya teruskan Mengirimkan serkah Kepada yang mati Dari hari ke hari Saya mengisi Jiwa saya itu Timbul pikiran Untuk menerjemahkan Quran itu Dalam bahasa Indonesia Yang baik Sebab bahasa Bahasa Melayu Terjemahan bahasa Melayu Saya rasa Susah mengertinya Oleh karena terlalu Mengikuti Liku lekuk jalan Bahasa Arab Saya ingin Liku lekuknya Bahasa Indonesia Modern Yang terpakai Oleh masyarakat kita Jadi Seluruhnya Mempersiapkan Diri Untuk mengertinya Sepuluh tahun Tujuh bulan Dan menerjemahkannya Sampai selesai Dua tahun Setengah bulan Dua setengah tahun Menjadi Tiga belas tahun Baru Diserahkan kepada Penerbit Baru ada jatah Sesuai lima belas tahun Baru terbitnya Tahun 78 Itulah orang Dibut Yasin ini Dari mana tau Bahasa Inggris Bahasa 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 Arab Dari mana belajar Agama Itu kan sulit Menterjemahkan Quran itu Tidak sembarangan orang Jadi ribu Terungnya Harus ditarik Dari peredaran Harus dibakar Terima Yasin itu Sebab menyesatkan Umat Islam Tapi ada Pembela-pembela Amka Amka Dia Ketua Majelis Ulama Dia mengatakan Betul Yasin Bukan seorang Ulama Tapi dia Besar perhatiannya Kepada Agama Dan saya tahu Bahwa dia belajar Membaca Membaca Quran itu Dengan artinya Dia seorang Sastrawat Bahasanya bagus Ulama-ulama kita Tidak ada yang Sastrawat Jadi kelebihan Yasin Polomik karya akhir Yasin Al-Quran bacaan mulia Berlangsung Lebih dua dekade Peristiwa Yang justru Kian memperkuat Iman lelaki tua Yang dinobatkan Warga Padang Sebagai Hidayat Buya Yasin Ini Saya berusaha Menjadi penganut Islam yang baik Dengan Salat Secara teratur Dan membaca Al-Quran Berulang-ulang Sehingga Ayat-ayatnya Menyatu Dengan Roh saya Dengan Aliran Darah saya Tidak Daripada Menyahut Segala fitnahan Saya lebih senang Memanfaatkan Waktu saya Untuk menukik Lebih dalam Kedalam Al-Quran Sehingga timbul Pikiran Untuk Menterjemahkannya Dalam bahasa Indonesia Yang poetis Penghargaan Bagi H.B. Yasin Juga berdatangan Dari berbagai negara Bagi penerjemah Yang ulung Ia mendapatkan Hadiah Martinus Neyhoff Dari Belanda Negara-negara Yang menghargainya Adalah Malaysia Singapura Dan Amerika Serikat Republik Indonesia Republik Indonesia Memberinya Satya Lencana Kebudayaan Dan Hadiah Seni Atas Pengabdianya Kepada Masyarakat H.B. Yasin Juga menerima Hadiah Ramon Maksaisai Dari Filipina Gelar Dr. Honoris Causa Diterima Oleh H.B. Yasin Dari Universitas Indonesia Tahun 1975 Dalam Pidatonya Yasin Mengukuhkan Kedudukan Sastra Indonesia Sebagai Anggota Kesusastraan Dunia Pengetahuan Tentang Sastra Dunia Haruslah Membantu Kita Mengerti Sastra Nasional Sebagai Sesuatu Yang Unik Di Tengah Sastra Sastra Nasional Sedunia Dengan Mempelajari Sastra Nasional Dengan Cara Ilmu Perbandingan Kita Akan Menyadari Kekayaan Sastra Kita Dan Dengan Penuh Tanggungjawab Meningkatkan Mutunya Di Tengah Sastra Dunia Sastra makan ya makan ya makan dulu makan dulu dong ya situ aja biarkan nah nah ya 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 H.B. Yassin akan selalu hidup dalam hati putra-putri Indonesia Sebagai kritikus, penerjemah, redaktur, dokumentator Dan teristimewa sebagai dosen Selama tiga dasar warsa, Yassin dikenal sebagai dosen yang menaruh perhatian mendalam pada para mahasiswanya Kalau ada redaktur yang memerlukan diri, pergi menemui penulis muda berbakat di pelosok-pelosok Dia adalah H.B. Yassin Dan bila ada dosen yang mencari mahasiswa sampai ke dalam ganggang maupun asrama Untuk meminjami buku yang diperlukan mahasiswa itu Orang akan teringat H.B. Yassin Perhatiannya luas, termasuk dalam persoalan bacaan porno Yang membuat Yassin pernah menjadi saksi ahli Dia juga gemar mengisi teka-teki silang Dan membaca masalah-masalah angkasa luar Dalam usianya yang ke-77 Yassin adalah pejalan kaki yang setia Dan sanggup menulis sambil berdiri Sebagai pengamat sastra Yassin adalah saksi jaman dan pencatat kejolak pemikiran bangsa Indonesia Dialah yang mengukuhkan hasil karya angkatan 45 Dan mengumumkan bangkitnya angkatan 66 Keteguhan hati dan dedikasinya Membuat Yassin sanggup menjadi pembaca Saksi, pelaku, pembela, hakim, penonton, terdakwa Dan bahkan martir bagi perkembangan kesusastraan Mantan deklamator ulung Dan pemain teater pada masa Sandiwara Maya Bersama Usmar Ismail dan Rosian Anwar ini Tidak akan berhenti membaca Menemani nasib imajinasi manusia Yang selalu diadili dan mengupayakan keadilan Kearifannya telah membuat Gayus Yagian Menamakan Yassin sebagai paus sastra Indonesia Sebagaimana ada toleransi terhadap agama Haruslah ada toleransi terhadap konsepsi seniman Yang diketahui berdasarkan imajinasi yang bebas Dan penirian yang mantap Harus diciptakan Suatu dasar hukum yang tepat Supaya seniman dan karyanya Tidak selalu mendapat rongrongan Hukum positif Tidak mengandung aturan Yang mengandung alam dunia imajinasi seniman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!